Saudara-saudara tahu bahwa semua kita umat manusia butuh ketenangan Mau bangsa-bangsa, suku, ras, dan agama apapun Pasti kita ingin mencari ketenangan Tetapi saya mau bilang, ketenangan kita itu hanya ada di dalam Tuhan Dan sumber ketenangan kita itu adalah Tuhan kita sendiri Jadi saudara-saudara mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita Bagaimana kita rest atau bagaimana kita tenang di dalam Tuhan Jangan cari apa di dalam dunia ini untuk memenuhi ketenangan hati kita Tetapi mari libatkanlah Tuhan dalam kehidupan kita Maka dari itu kita tidak terkecoh lagi dengan apa kata dunia Dan meskipun dunia mengatakan krisis, dunia mengatakan kekurangan, dunia mengatakan kehancuran Tetapi percayalah kepada Tuhan Tuhan kita yang dah siap, Tuhan kita yang hebat Dia sanggup memberikan kepada saya dan saudara ketenangan Yaitu ketenangan surga Maka dari itu tetaplah rest di dalam Tuhan